Intro Di video kita kali ini Gua akan nge-show case ke kalian si Soul Gitar Sekaligus gua akan kasih tau gimana puzzle ya temen-temen ya Tapi ya gua yakin kalian semua udah pada tau ya Karena gua waktu itu udah live streaming Dan udah gua taro juga disitu gimana caranya Pas gua live streaming jadi langsung Tapi buat kalian yang belum tau sampe sekarang Gimana cara untuk nge-show si Soul Gitarnya ya Kita langsung aja mulai temen-temen Yang pertama Yang pertama Pertama kalian butuh Dark Fragment Gua kayaknya udah gak ada kayaknya Di value Nah ini tadi disini nih Namanya adalah Dark Fragment Dimana kalian bisa dapetin itu Dengan cara ngelawan Black Beard Jadi kalian ke C kedua Di Second C Kalau kalian sekarang ada di Third C Nah kalian pindah dulu ke Second C Kalian cari dulu yang namanya Feast of Darkness Lalu kalian lawan Black Beard Dan kalau kalian udah bunuh Black Beard Kalian otomatis langsung dapet Itu 100% drop temen-temen ya Jadi memang pasti dapet Sama kayak Mirror Fractal Jadi kalau kalian lawan Katakuri Yang Doh King Pasti dapet ginian Sama Si apa siapa namanya Si itu juga dapet ya Dark Fragment juga dapet cuy Jadi kalian bisa langsung dapet itu Pertama kalian butuh itu Lalu yang kedua Kalian butuh Full Moon Jadi kalian mesti nungguin ya Menunggu di dalam satu server Sampai dia Full Moon Temen-temen ya Dan kalau sudah Full Moon Yaudah kita langsung aja ke video Waktu gua live Gua akan kasih tau juga Gua akan Commenting juga Jadi kalian bisa tau temen-temen ya Oke let's go Kita langsung aja Nah jadi Setelah kalian Udah dapet Dark Fragment ya Dan kalian udah pindah ke Tertsi lagi Dan udah Full Moon lagi Kalian langsung aja Pergi ke Haunted Castle Kayak yang gua lakuin temen-temen ya Ini video live gua sendiri Jadi gua langsung aja Pergi ke Haunted Castle Dan abis itu Kalian mesti ke tempat yang Kuburan Pak ya Kuburan Dimana di kuburan itu Kalian mesti pray Oke Mesti pray Jadi kalian jangan pray dulu Sebelum Full Moon Oke Tunggu dulu Full Moon Baru abis itu kalian pray Temen-temen ya Nah coy Ini gua udah Tulisannya finish praying Itu Sebenernya nanti Kalau misalkan kalian Belum pernah ngomong Sama di si Si kuburan ini Waktu Full Moon Dia tulisannya Gak kayak gitu temen-temen Gua lupa tulisan kayak gimana Tapi yang pasti bukan You finish praying Itu gua you finish praying Karena gua sebelumnya Udah pernah ngomong Di kuburan ini Waktu lagi full moon Kayaknya waktu gua Pengen coba-coba Untuk Dapetin risk awakening Kayaknya waktu itu ya Jadi Jadi gua udah ngomong dulu Sama kuburan ini Jadi yaudah Itu step pertama Kalian mesti Dapetin dark fragment Lalu step kedua Kalian tunggu full moon Step ketiga ya Kesini ke kuburan temen-temen ya Di step ketiga Kalian kuburan langsung pray aja Dan kalau kalian udah Selesai pray di kuburan ini Kalian harus Ngebunuh NPC temen-temen ya Tapi gak cuma satu Tapi Semua NPC yang ada di tempat itu Oke kita tunjukin dulu oke Nah ini cuy Jadi kalau kalian Kesampingnya Di haunted castle Kalian akan ngeliat NPC yang zombie-zombie ini cuy ya Dan itu kalian bisa liat Di tanahnya warna merah Itu artinya kalian udah bener Puzzle ya temen-temen ya Kalau misalkan Warna tanahnya ini Masih belum merah Nah itu artinya Kalian masih ada yang salah Antara kalian Belum ngomong ke Kuburannya Atau kayak gimana Atau mungkin belum full moon Kalian langsung aja Ke tanah tempat Tanah-tanah merah Kayak begini Kalian harus kumpulin Semua NPC yang ada disini Ya kalian harus bunuh Semua NPC yang ada disini Si zombie-zombie ini Secara bersamaan Temen-temen ya Jadi diinget nih Sama-sama nih Mesti bareng-bareng cuy ya Mesti dibunuh Bareng-bareng Makanya disini Gue kumpulin satu-satu nih Gue kumpulin satu-satu Baru abis itu Kalian serang bareng-bareng Sampai semuanya mati Temen-temen ya Nah kalau udah bareng Yaudah kalian tinggal Bunuh kayak gini aja Temen-temen ya Ini Dajjal nih Gue mati disini Tapi ya pokoknya kalian intinya Harus ngebunuh si zombie-zombie ini Semuanya temen-temen Sekaligus Temen-temen ya Jadi kalau Misalkan udah mati satu Tapi yang lain belum mati Dalam beberapa detik Terus dia nge-spawn Nah yaudah Kalian mesti ngulang lagi Dari awal Pokoknya sampai semuanya Matinya secara bersamaan Temen-temen nih Gue akan kasih unjuk Dia akan langsung mati bersamaan Nah Kalau udah mati bersamaan Kalian langsung muncul kayak gini Excellent Nah kayak gini ya temen-temen ya Nah kalau udah Ini artinya kalian udah bisa masuk ke Step yang kelima Ini step keempat ya Step ketiga tadi kalian ngomong ke kuburan Step keempat kalian ngebunuh zombie itu Nah kalau kalian udah kelarin itu Step yang kelima temen-temen ya Kalian balik lagi ke kuburan ya Lalu kalian Akan ngeliat kayak papan-papan Kayak gini sih Ini papan-papan kayak gini ya Ini gampang sih Gue awalnya bingung kan Ini papan ngapain anjir Tapi ternyata gampang Kalian tinggal Cari aja kuburannya mana yang paling banyak Kalian klik udah temen-temen ya Itu kan ada kanan Ada kiri kan Iya kan Nah kalian hitung aja Kalau misalkan di kanan lebih banyak Daripada yang di kiri Yaudah kalian nyalain yang di kanan Kalian klik papan yang ada di kanan Teterusnya sampai ujung kayak gitu temen-temen ya Jadi ya gampang Tinggal kalian cari aja mana Batu nisan yang paling banyak Yaudah kalian tinggal klik aja gitu temen-temen ya Oke Kalau kalian udah kelar Yang step kuburan-kuburan itu Ngitung-ngitungin kuburan ya Lalu kalian pergi aja ke sini temen-temen ya Ini gak ini gue salah Jadi kalian gak perlu Bukan ke sini temen-temen ya Bukan ke sini Ini untuk step selanjutnya Tapi step di tujuh ini Kalian mesti pergi ke ruangan yang ada di sebelah kanan Di sebelah kanan dari sini Nah ini nih ruangan ini nih Jadi kayak ada pintu lift yang kebuka tutup gitu Nah kalian masuk aja Dan kalian ketemu hantu di dalamnya Nah kalau udah Baru kalian ke tempat yang tadi Di ini nih Ini jembatan ini Kalian ke bawah Nah akan ada Akan ada kayak beginian temen-temen Ini piala-piala kayak gini Ini kalian mesti simpen Kalian mesti antara kalian screenshot Kalau enggak ya kalian apalin Kalau kalian bisa ngapalin temen-temen ya Tapi gue lebih menyayangkan screenshot aja lah Jadi Kalian harus ngeliat Ini arahnya temen-temen ya Ada yang arahnya diagonal Ada yang vertikal gitu kan Ini diagonal juga Diagonal juga Dan ini vertikal juga Dan dia titiknya dimana temen-temen ya Ini harus kalian apalkan Karena Atau kalian screenshot ya Karena ini akan berguna di step selanjut ya Di step ke-8 temen-temen ya Kita langsung aja ke step yang ke-8 temen-temen ya Sekarang kalian mesti pergi ke bawah tanahnya Di basement temen-temen ya Nah ini ada basement nih Kalian langsung aja ke basement Dan kalau kalian udah ke basement Kalian akan ngeliat kayak ada panel gitu cuy Panel di sebelah kiri Nah disini nih Nah ini nih panel ini ya Dan ini Seperti yang gue bilang tadi Itu kan ada kayak tanda-tandanya tuh Ada yang vertikal Ada yang diagonal Ada yang kosong juga Ada yang case juga Nah yaudah Kalian tinggal isi aja sesuai dengan Apa yang ada di Karakter kalian ya Apa yang kalian lihat disitu gitu kan Kalau misalkan ada yaudah Kalian Dipencet aja itu Itu layarnya bisa dipencet Kalau kalian pengen coba nih ya Di layarnya nih Bisa dipencet Jadi kalau misalkan Ada piala disitu Dan pialanya itu diagonal Yaudah kalian ganti ke diagonal Kalau misalkan horizontal ya Kalian ganti horizontal Kalau misalkan gak ada Yaudah kalian udah gak perlu lagi Udah gak perlu Gak perlu di Ada tanda-tanda kayak gini lagi Kalian ilangin aja kayak begini Jadiin kosong aja temen-temen ya Pokoknya ya ikutin aja Sesuai dengan ada apa Yang di piala itu temen-temen ya Oke Oh iya Note juga nih Note juga temen-temen ya Kalau kalian udah ngelewatin Apa Udah ngelewatin Yang kalian ngebunuh zombie Itu kalian udah gak butuh full moon lagi Untuk nyelesain questnya Jadi untuk Untuk yang full moon Itu kalian butuhnya ya Pas kalian pray Sama kalian ngebunuh living zombie Udah itu doang That's it men Tapi eh Gue gak tau juga sih Bunuh living zombie itu Butuh full moon apa enggak ya Kayaknya gak juga sih Kayaknya gue gak tau ya Gue gak tau ya Kalau misalkan Kalau misalkan Emangnya gue salah ya Commentnya di bawah temen-temen Tapi setau gue Itu kalian Harus bunuhnya yang zombie-zombie itu Pas full moon juga Jadi setelah dari yang zombie Itu kalian udah gak butuh lagi full moon Jadi untuk quest selanjutnya Yang tadi yang kuburan Lalu Yang ini nih Puzzle-puzzle kayak gini Itu kalian Kayaknya udah gak butuh full moon Karena disini gue full moon udah abis Tapi gue masih bisa lanjut temen-temen ya Oke Ini udah kelar Puzzle-nya disini Selanjutnya Ini easy temen-temen ya Dimana Kalian tinggal ikutin panel-panel Yang ada di atasnya nih Kalau kalian perhatiin Di atasnya ini Itu ada kayak pipa-pipa Dan itu di bawahnya Itu kalian bisa pencet nih Bawahnya tuh kayak ada kotak-kotak gitu Nah ini kotak-kotak kayak gini Ini kalian tinggal pencet aja Ikutin dengan warna pipa yang ada di atasnya gitu Kalau misalkan atasnya merah Ya merah Terus kalau di atasnya biru Ini biru kalau gak salah Eh apa hijau ya Biru kalau gak salah Nah biru Kalian ikutin aja Nah ini hijau nih Hijau Nah kalau misalkan dia gak ada pipanya Kayak gini temen-temen Di tengah-tengan Ini gak ada pipa nih Yaudah kalian dibiarin aja Biarin aja hitam temen-temen Biarin naik kosong temen-temen ya Oke Nih bentar lagi Gue udah kelar Tinggal Apa lagi Ada yang kurang kayaknya Oh itu tuh Yang di pojok ya Yang biru temen-temen ya Tuh di pojok itu Kalian pipanya itu gak cuman di atas temen-temen ya Pipanya ada yang di pojok-pojok ruangan Kayak gitu juga tuh Jadi kalian mesti cek juga tuh Pokoknya yang ada warnanya Nah yaudah Kalian tinggal klik aja Biru kelar Nah congratulation Nah kalau ada tulisan congratulation Yaudah kalian tinggal Tinggal ke tempat mesinnya disini Tiba-tiba akan muncul Ada mesin di depan kalian ya Kalian bisa ngomong sama mesinnya Dan kalian bisa beli Nah itu dia requirement temen-temen ya Untuk soul guitar 500 bonds 250 ectoplasm 1 dark fragment Makanya kalian butuh dark fragment Oh iya Sama bonds Sama ectoplasm temen-temen ya Bonds itu kalian bisa dapet ya Tau dari mana Dari tengkorak di depan ya Ectoplasm ini agak susah pak Ectoplasm ini agak susah Jadi untuk ectoplasm Itu kalian Mesti ke second sea Dimana kalian mesti ngelawan Yang shiver Yang ada Apa itu Yang ada shiver-shivernya lah ya Ketempat Inilah kapal berhantu Kalian tau kapal berhantu Itu dulu banget kan Ectoplasm itu dipakai Untuk yang gold temen-temen ya Kalau kalian baru pertama kali main Ectoplasm itu dipakai dulu Untuk Mendapatkan Race gold Nah itu disini Kalian butuh juga ectoplasm Yaudah kalian tinggal Farming aja ectoplasm Di Boss shiver Tapi Tapi Katanya sih Sekarang lagi ngebug Harusnya yang NPC-NPC yang di bawahnya itu Yang bukan bossnya Itu harusnya bisa ngedrop juga Tapi Katanya sekarang lagi gak bisa Gue gak tau apakah sekarang Udah di fix Apa gimana Mudah-mudahan udah di fix Kalau udah di fix ya Kalian tinggal coba aja Kalian farming di yang Kapal hantu itu aja Di gossip aja Kalian akan dapet Si ectoplasm ini temen-temen ya Dan yaudah Selamat Kalian sudah mendapatkan Soul Gitar Harga 5000 fragment Mahal ya Gak apa-apa lah temen-temen ya Karena worth it pak Percaya sama gue Worth it Bagus banget soul guitar Oke Sekarang kita langsung aja Ke showcase ya temen-temen ya Oke Kita udah langsung aja Ke showcase ya temen-temen Ini udah gue naikin ya Level dari Mastery soul gitarnya Temen-temen ya Cuman 300 ya Gak apa-apa lah Gak usah 600 ya Karena Jujur aja ini Untuk AFK Ada sulit sih Anjir Gue gak AFK-in ini temen-temen ya Jadi kalau ada Kalau kalian lihat Mastery gue udah sampai 600 Kayak apa ya Kayak God human Super human Itu karena gampang banget Di AFK-in pak Leopard ya Tapi kalau kayak begini Ini dark step Darknya bisa sih sebenernya Cuman gue gak naikin aja nih Soul guitar Ini soul guitar ini Gak bisa di AFK-in Susah nih Mungkin bisa Cuman agak susah temen-temen ya Jadi kalian mesti Emang farming sendiri Temen-temen ya Dan karena dia ini gun Masuknya ya Makanya status gue Semua udah digun temen-temen ya Full gun 2400 Semua full digun Temen-temen ya Jadi ya Demik yang akan kalian lihat ya Udah bisa dibilang Demik maksimumnya Dari si soul guitar ini Temen-temen Tapi demiknya emang Wah gila sih Gigi gaming Kalian bisa lihat ya Dari ini aja Keren banget tuh Bentukannya aja Keren banget Gitarnya temen-temen Ini gue pake haki Kalau misalkan Gak pake haki Kayak gitu Loh Oh ini gara-gara gue Dark step ya Haki gue di kaki Anjir Ya udahlah ya Pokoknya kayak gitu Temen-temen ya Ini gak pake haki Dia emang item Kayak gitu Temen-temen ya Oke Langsung karena dia gun Dia bisa nembak pak ya Nah itu demiknya 1500 Temen-temen ya Ini gue belum pake Belum pake haki Nah gue haki Gue coba lagi Bang Nah 1800 temen-temen ya Ya lumayan lah 1800 Not bad lah temen-temen ya Karena kalian bisa Agak bisa ngespam sih Cuman gak bisa ngespam Kayak si Punyanya usop ya Yang kombucanya ya Itu punyanya usop OP banget Anjir sama sih Apa gak klik-kliknya OP Sama yang Acidium Rifle juga Nah itu juga lumayan OP tuh Yang M1 nya ya Cuman kalo ini M1 nya ya Kayak ya biasa aja sih Cuman dia mentalin musuh kayak gitu Yang dimana ini Sebenernya kurang bagus Untuk farming temen-temen ya Kurang bagus untuk farming Gak kayak Acidium Rifle Acidium Rifle The paling the best ya Kalo untuk farming temen-temen ya Kalo untuk gun Kalo untuk gun Kalo kalian user gun ya Nah itu Acidium Rifle Salah satu yang paling bagus Sama si Soul Gitar nya juga bagus Kenapa? Karena ada skillnya pak Oke Kita langsung aja Ke skillnya temen-temen Soul Gitar Temen-temen ya Gini Kita langsung aja Soul Gitar Nah kayak gitu pak Uh gila Liat damage nya Liat damage nya gak sih? Dan dia kayak ngedorong musuhnya pak Mirip sama si Punya Usopp sih Kambucanya Usopp Yang keluar angin itu temen-temen Sama kayak gitu Cuman ini Lebih keren aja Kita coba lagi Dari jarak yang agak deket ya Dia akan mundur ke belakang gitu pak Tuh Mundur terus ke belakang tuh Uh damage nya 3000 Not bad lah yang Not bad Yang sakit skill keduanya pak Yang L Diablo pak Itu sakit dan sangat OP Menurut gue sih temen-temen ya Oke Ini by the way Yang Soul Shaker Kalian bisa pake Dari udara juga Ditahan kayak gitu Weng Buh gila damage nya pak Not bad lah Not bad lah ya Untuk cooldown secepat ini Not bad Dan dia mentahin musuh ke belakang loh Sekarang lagi Oke Kita langsung aja ke skill selanjutnya El Diablo Temen-temen ya Kalian bisa liat nih El Diablo Buh Look at the damage men Look at the damage Buh 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 Gila gak? Gila gak? Gila gak? Gokil gak? Luar biasa temen-temen ya Emang ini GG banget ya Di El Diablo nya pak Liat cooldown nya Udah kelar lagi pak Cooldown El Diablo Gue udah kelar lagi anjir Gue langsung aja nih Ke satu NPC doang temen-temen ya El Diablo Liat damage nya Look at the damage Look at the damage Look at the damage Itu Itu langsung mati loh Kalo dia gak mati Nambah lagi pak Dia damage nya bisa sampe 7000 anjir Gokil banget sumpah Dan enaknya temen-temen ya Enaknya ya Kalo kalian udah pake El Diablo Itu kalian udah gak perlu ngapa-ngapain lagi Udah kalian bisa jalan-jalan Kalian bisa Kalian bisa M1 lagi Kalian bisa soul shaker lagi Tuh kalian gabungin Dia damage nya berapa tuh Uh gila sakit banget anjir Gila gak? Ini gun Salah satu gun yang menurut gue Lumayan OP sih Kenapa? Karena ya itu Dia bisa El Diablo Ya Sekaligus abis itu Gue bisa langsung Soul shaker Abis itu kalian bisa langsung M1 lagi M1 lagi terus cuy Itu Buat loan boss enak banget sih Kalian banyak banget possibility nya Jadi kalo misalkan Kalian udah kelar Kelar pake soul guitar ya Udah dua-duanya kalian pake nih Skillnya udah dipake Misalnya kayak gini Gue El Diablo Langsung abis itu gue Soul guitar Yaudah gue bisa pake ini Gitu kan Gue bisa langsung Flying kick Bam Lalu gue langsung baraj Lalu gue bisa langsung Break dance Gila Gila guys Jadi kalian bisa Combine Combine Digabung-gabung Itu yang bikin OP sih Menurut gue sih Dan cooldownnya cepet banget Pak El Diablo Kalian bisa liat Cooldownnya gak beda jauh Mas Soul shaker nya Anjir Pala demeknya Lihat demeknya Gila Demeknya segitu Anjir Wah gogel ini pak Sakit anjir Soul guitar Jadi ini sangat worthin Untuk dapetin sih Emang agak susah sih Untuk farming ectoplasm nya Kalo misalkan Masih ngebug Karena yang boss shiver itu Muncul cuman sejam sekali pak Kalian mesti ngumpulin berapa Tadi 250 Banyak banget ya Emang agak susah sih Waktu itu gue Sempat ngebug Anjir Ectoplasm gue Hampir 30 ribu pak Semua sekarang balik lagi ya 300 ya Kemarin sempet ngebug Anjir Itu hoki banget sih Kalo kalian ngebug Waktu itu Kalian hoki banget sih Oke Ya itu dia untuk soul guitar Temen-temen Untuk next video Gue akan bikin Kayaknya semua Ini ya Semua V1 Dari Fighting style Kayak dark step Lalu electric Lalu apa-apa lagi Water kung fu Ya kalo gak salah Ya itu Gue akan bikin semua itu Nama dragon talent Kalo gak salah Karena semuanya Udah di revamp Temen-temen ya So ya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk video Kita kali ini Thank you buat kalian Sembilan udah menonton Dari harus berakhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe jangan mau Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Buh-bye Ciao